seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok jangan lupa like comment subscribe serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang siaoyan yang muncul di depan pandangan pelindungmu memiliki wajah penuh dengan keganasan yang padat ada sedikit jejak darah di sudut mulutnya dan pakaiannya compang camping sepintas lalu dia tampak sedikit sengsara jelas badai api menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka tentu saja luka-luka kecil ini tidak layak bahkan disebutkan jika mereka dibandingkan dengan kelompok tianse tubuh pelindungmu menegang di hadapan suara lantang itu ekspresinya berubah jauh lebih putih dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ganas yang timbul di tangan di lehernya jika niat membunuh di mata siaoyan naik sepertinya pelindungmu akan segera mati di tangannya tangan kiri siaoyan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya matanya tidak mengandung emosi sedikitpun saat mereka menatap protektorwu pelindungmu ini dari hall of souls telah menunjukkan kekuatan ganas di misty cloud mountain di kekaisaran jiamah saat itu dan bahkan menangkap yaolau di depan mata siaoyan beberapa tahun setelah kejadian itu dia akhirnya jatuh ke tangan siaoyan dalam kondisi yang paling menyedihkan saat itu apakah kamu membayangkan bahwa itu kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini petik 1 siaoyan membuka mulutnya dan tersenyum namun senyuman itu berbahaya suaranya yang lembut menyebabkan rasa dingin meningkat di hati pelindungmu jika kamu membunuh aku, hall of souls akan membuat kamu sulit bertahan di wilayah Central Plains kamu harus jelas menyadari bahwa itu hall of souls aku bukanlah lembah sungai es pelindungmu dengan paksa menahan rasa dingin di dalam hatinya dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam mata siaoyan melirik sebelum dia acu tak acu tertawa kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindungmu ketika dia mendengar tawa ini sebelum dia bisa berjuang, api panas, tak terlihat melonjak keluar dari telapak siaoyan dan dengan cepat melilitnya ah, api tak terlihat baru saja membuat kontak dengan tubuh pelindungmu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan menyedihkan efek membakar jiwa khusus dari fallen heart flame itu menyakitkan seperti penyiksaan pada pelindungmu saat ini yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius sebuah deritan tajam yang menyedihkan bergema di atas langit setelah itu, menyebar ke seluruh Ye City banyak orang yang tak terhitung menelan ludah penuh air liur siaoyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar deru sengsara Wu yang menyedihkan matanya dingin dan acu tak acu saat dia melihat protektor Wu yang menjadi lamban di dalam api dia hanya menjentikkan jarinya hanya sebagai jiwa pelindung Wu adalah tentang pencarangan dan mengisap api ke tubuhnya pada saat ini, kepala protektor Wu melorot auranya sangat lemah gelombang rasa sakit membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar apakah ini sangat menyakitkan? petik 1 siaoyan melihat Wu pelindung yang sangat lelah tangannya melilit leher protektor Wu meningkatkan kekuatannya ekspresi buah sekali lagi naik ke wajah mudanya kepahitan yang dialami guru di Hall of Souls kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini oleh karena itu hanya benar bahwa itu jiwamu benar-benar tersebar petik 1 tubuh pelindung Wu berkedut setelah ini terbakar oleh fallen heart flame dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara dia melebarkan mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar jika seseorang menggambarkan perasaannya saat ini itu akan menjadi tipe penyesalan penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen sebaliknya penyesalan itu karena dia tidak membunuh siaoyan dengan tamparan saat itu siaoyan pada saat itu seperti semut di matanya satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya namun tidak ada obat penyesalan di dunia ini itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini tepuk tangan suara tepukan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit mata siaoyan mengikuti suara itu dan melirik hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan wajah Tian Suangzi yang suram di hadapannya itu tidak terduga bahkan aku yang lama telah salah perhitungan kali ini Tian Suangzi perlahan-lahan berbicara matanya suram saat dia menatap siaoyan siaoyan melirik Tian Suangzi dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan yang dipancarkan dari tubuhnya dia tahu di dalam hatinya bahwa itu Sky Firetri Mysterious Flame sudah mencapai batas waktu siaoyan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang memulihkan douqi out penyimpanan cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya baru kemudian wajahnya yang putih pucat tampak sedikit lebih baik kemampuan kamu untuk mengalahkan grup Tian Se dengan mengandalkan kekuatan bintang dua douzong telah melampaui harapan aku yang lama sayangnya, lembah sungai es aku tidak akan membiarkan kesalahan apapun saat ini Tian Suangzi dengan samar berbicara mata siaoyan menyipit ketika dia mendengar kata-katanya sebuah pikiran melewati pikirannya dan earth demon puppet yang jaraknya cukup dekat dengan kecepatan seperti kilat setelah itu, berdiri berjaga di sampingnya pada saat ini, kondisi siaoyan secara bertahap melemah tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lain muncul tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi yang lebih muda kamu tidak akan dapat bertindak hari ini Tian Huo Zunze mengangkat matanya setelah itu, dia melirik siaoyan dan berkata kamu harus beristirahat dulu serahkan orang ini kepada aku siaoyan sedikit menganggup ketika dia mendengar ini matanya dengan hati-hati menatap Tian Suangzi kondisinya saat ini tidak sesuai untuk melanjutkan pertempuran jika orang tua itu menyerangnya itu mungkin bahwa itu siaoyan bahkan tidak akan bisa bertahan lima pertukaran beristirahat apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu orang-orang dari Hall of Souls aku dapat ditangkap secara acak petik 1 sebuah suara acu-ta'acu perlahan terdengar di langit seperti raungan gemuruh ketika siaoyan hendak berbalik dan mundur menyebabkan banyak orang terkejut setelah suara acu-ta'acu ini terdengar orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi Yeshiti mulai beriak segera udara dingin itu dengan paksa tercabik-cabik kabut hitam melonjak dari semua arah setelah itu itu bertahan di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar sesaat kemudian 10 angka terungkap di bawahnya aura dari 10 figur ini semuanya cukup kuat terutama untuk sosok di tempat pemimpin dia adalah seorang pria tua berjubah hitam berambut biru bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya namun, seluruh area ini berguncang kuat saat dia muncul ado zun dari Hall of Souls petik 1 gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di dalam Yeshiti ketika 10 sosok itu muncul cukup banyak orang yang mengungkapkan wajah membosankan kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini para ahli yang hampir tidak pernah melihatnya mengungkapkan diri satu demi satu tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul wajahnya langsung menjadi suram dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Souls untuk membuatnya di sini saat ini ekspresi Tian Huo Zunzi juga telah berubah sedikit pada saat ini matanya menatap tegas ke arah lelaki tua berambut biru itu orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya tapi dia jelas bisa merasakannya kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tian Suangzi di depan kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun hari ini, situasinya semakin memburuk petik 1 dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan dan Tian Huo Zunzi wajah Tian Suangzi mengungkapkan senyum pada saat ini dia melirik ekspresi Tian Huo Zunzi dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa keke, sebenarnya itu adalah King Hai Zunzi tidak disangka bahwa itu masalah ini bahkan mengkhawatirkan orang hebat seperti kamu Tian Suangzi, sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu bagaimana kabarmu, orang tua berambut biru yang dipanggil sebagai King Hai menangkupkan tangannya ke Tian Suangzi dia berkata dengan senyum lemah aku baru saja menerima pesan penting diri yang mulia ini secara tidak sengaja memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas aku telah keluar dari rasa ingin tahu setelah menerima pesan yang terhormat King Hai dengan cepat menangkap Xiaoyan dia adalah seseorang yang telah memerintahkan kepala istana untuk ditangkap petik 1 pelindung Wu yang ditangkap di tangan Xiaoyan juga tampaknya telah mendapatkan sedikit kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai suara serak yang serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga mata Xiaoyan menjadi dingin api tak terlihat melonjak keluar dan melilit protektor Wu setelah itu ia mengeluarkan botol batu biok dari storage ring dan memasukkan protektor Wu ke dalamnya dengan jeritannya yang menyedihkan jari Xiaoyan lalu mengusap mulut botol dan membentuk segel api Xiaoyan melemparkan botol batu biok ke dalam storage ring miliknya matanya dingin ketika dia melihat kelompok King Hai di kejauhan mata King Hai yang sedikit kacau balau menikah ketika melihat bahwa itu Xiaoyan telah menyegel protektor Wu di depan matanya sendiri matanya mengungkapkan beberapa kejutan saat dia menatap Xiaoyan dan bertanya kamu adalah Xiaoyan petik 1 Xiaoyan tidak membalas kata-katanya dia bergeser kakinya dan pindah sendiri di belakang earth demon wayang keke, sungguh tidak terduga kamu berani menyombongkan diri meskipun sasaran aula jiwa keberanianmu ini benar-benar tidak buruk King Hai tertawa ketika dia melihat Xiaoyan tidak menjawab dia menggelengkan kepalanya dan berbicara agak malas lepaskan orang itu kamu juga harus melakukan perjalanan ke Hall of Souls bersama diri yang mulia ini wajah Tian Huo Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata King Hai tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Suangzi di depannya mengikuti di belakang dia muncul seperti bayangan Tian Huo Zunze menahannya pada saat yang sama tersesat ekspresi Tian Huo Zunze tampak suram saat dia dengan dingin berteriak keke, aku tidak keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan Tian Suangzi tertawa samar setelah itu dia berkata kepada King Hai Zunze orang ini juga merupakan pendamping Xiaoyan namun kamu bisa meninggalkannya pada aku yang lama kamu bisa fokus untuk menangkap bocah itu petik 1 mata keruh King Hai menyapu Tian Huo Zunze kejutan melintas di mereka segera dia mengangguk dan tertawa kalau begitu aku akan merepotkan kamu diri yang mulia ini akan datang dan membantu kamu setelah menangkap Xiaoyan petik 1 Tian Suangzi mengangguk sambil tersenyum dia melihat Tian Huo Zunze di depannya yang wajahnya suram senyum padat melintas di mata Tian Suangzi King Hai menarik matanya dari Tian Huo Zunze setelah itu mereka meluncur ke wajah dingin Xiaoyan dengan senyum samar dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah tubuhnya dengan cepat mundur namun ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri tubuh Xiaoyan baru saja ditarik kembali ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi segera tubuh King Hai Zunze muncul sebuah tangan yang layu terkepal dan ruang di sekitar Xiaoyan langsung mengeras mengunci Xiaoyan di tempatnya ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiaoyan alami akan dapat melarikan diri dari jika dia berada dalam kondisi puncaknya namun, setelah menggunakan Sky Firetri Misterious Chang'e dia berada di momen terlemahnya bagaimana dia bisa melarikan diri teman kecil, tidak ada satupun Hall of Soul aku inginkan tetapi tidak dapat memperoleh wajah King Hai tersenyum sambil perlahan melangkah melalui udara kosong dia berjalan menuju Xiaoyan setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan dia mengulurkan tangannya dan meraih di atas kepala Xiaoyan ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan mendekat beberapa jenis flem surgawi dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai puncak kepala Xiaoyan ruang terkompresi di sekitarnya tiba-tiba hancur kekuatan spasial yang lebih besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelambanan pada saat ini ruang yang dipadatkan sebagai sosok elegan berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya suara tulang dingin bergema di langit hentikan dia dan kamu akan mati selamat menikmati